NGAKU TAKUAT DIHUJAT USTAD, PINKAN MAMBO LANGSUNG MINTA MAAF PADA LESLAR Jadi kayak orang jahat, PINKAN MAMBO beberapa waktu lalu sempat menyenggol rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejorah Mantan personil grup dua ratu ini sempat menyuruh Rizky Bilar menceraikan Lesti Kejorah Tak hanya itu saja, PINKAN MAMBO juga mengatakan bahwa Lesti Kejorah harusnya cari suami lain karena pria ganteng masih banyak di luar sana PINKAN juga menawarkan diri untuk menjadi teman dekat Rizky Bilar karena Lesti Kejorah dinilainya kurang cantik Sikap PINKAN MAMBO tersebut menuai reaksi dari ustad yang mengecamnya Tak kuat dengan hujatan dari ustad-ustad, PINKAN MAMBO pun meminta maaf kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejorah PINKAN MAMBO mengaku sebelumnya sudah meminta maaf kepada Bilar secara langsung Ia menyampaikan permintaan maaf itu melalui aplikasi WhatsApp PINKAN MAMBO di hadapan wartawan meminta maaf lagi kepada pasangan Lestlar yang sudah disentil olehnya Semalam saya baru konferskan, minta maaf Saya memang mau viral, tapi maksudnya saya nggak mau jelek-jelekin juga Kata PINKAN MAMBO dikutip yursai.id dari kanal Youtube Nitnot, Kamis tanggal 1 November tahun 2022 Ibu lima anak ini berdalih jika ucapannya soal rumah tangga Lestlar sebenarnya hanya ingin bercanda Namun, ia menyadari jika apa yang dibercandakan terlalu berlebihan hingga membuatnya seperti orang jahat Saya mau lucu-lucuan aja, cuma kelucuan saya mungkin overacting, jadi kayak orang jahat, ujarnya PINKAN MAMBO mengungkapkan apabila ia disadarkan untuk minta maaf kepada Lestlar lantaran menerima banyak hujatan dari para ustad Saya lihat di Youtube ustad-ustad menghujat saya, aduh, merasa nista banget Karena saya cinta banget sama Lesti, sama Bilar, dua-duanya saya sayang, ungkapnya PINKAN menegaskan apabila ia tidak serius meminta Rizky Bilar dan Lesti Kejora bercerai Tidak pernah saya nyuruh cerai, tidak jadi maksudnya Itu hanya bercanda, biar viral aja, ucap pelantun lagu Kasmaran ini PINKAN MAMBO juga dibikin khawatir karena ucapannya menyinggung Lestlar bisa berakibat buruk kepada anak-anaknya jika ia tinggalkan di rumah saat kerja Jadi saya nggak mau kenapa-napa dengan saya Karena anak-anak saya itu kan sudah papanya jarang pulang, syuting Akunya kan juga kerja terus, jadi memang orang kaya itu juga manusia, tutur PINKAN Ia mengatakan apabila niat awalnya menyinggung masalah rumah tangga Lestlar karena ingin viral Namun, viralnya justru dengan cara yang salah Tidak ada niat buruk saya Ternyata saya baru sadar, bahwa saya tuh nggak bisa jadi artis yang mau viral Karena viral itu ternyata cara berpikir saya aja yang aneh, tegasnya Terima kasih telah menonton!